Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Ma'asa Atas perkenannya kita hingga hari kesekian dari Idul Fitri ya Itu masih diberi kesehatan Yang pertama saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Semoga ibu dan bapak kita bisa dipertemukan pada hari raya Idul Fitri tahun depan Yang pertanda itu kita sehat Kalau kita dipertemukan Ibu bapak untuk hari ini ada beberapa teman kita yang hadir Itu saya ingin mengenalkan juga Teman-teman pengawas yang baru dilantik gitu ya Ada beberapa teman pengawas itu hadir di ruang ini Tujuannya adalah supaya mulai mengikuti kegiatan kepengawasan itu seperti apa Masalahnya kalau waktu jadi guru Pasti berinteraksinya itu dengan para siswa Nah yang sekarang di pengawas itu berinteraksinya Itu sudah dengan para guru Para kepala siswa Karena sebelum materi ini saya sampaikan Mungkin berkenan dulu Teman-teman yang dari pengawas kota lain Utamanya yang baru dilantik Itu bisa memperkenalkan diri dulu Karena ini di ruangnya Di ruang maya kan gak bisa saling melihat Maka saya aja yang melihat ini Pak Ali ya Pak Ali sudah di ruang ini Pak Ali Pak Ali Tamami Halo Pak Ali Tamami Halo Pak Ali Tamami ada di ruang ini Ini sebenarnya sudah ada di ruang ini Tapi sudah ya Tapi belum muncul Ibu bapak bisa meng-mute sendiri kan ya Bisa kan ya Pak Ali barangkali bisa dibantu Untuk memperkenalkan diri Pak Ali Halo Pak Ali Pak Ali Tamami Gak ada ya Ya sudah Sudah di ruang ini Tapi belum bersuara Baik Ibu dan Bapak Saya akan menyampaikan materi hari ini Itu mudah-mudahan Sajiannya sudah berbeda Dengan sajian-sajian materi sebelumnya Apakah sudah ada yang mengunduh materi dari swafir ini ya Sudah ada yang mengunduh belum? Belum ya? Belum Saya coba melihatkan Yang saya maksud Materi hari ini berbeda dengan yang hari-hari sebelumnya itu Kaitannya dengan pengemasan Ibu dan Bapak Apa? Pengemasan itu di bahasa Anu bisnis itu packaging gitu ya Jadi ini ada yang Mungkin nanti Ibu dan Bapak juga bisa Meniru begini Untuk pembelajaran Kepada siswa Ya Cara pengemasan Ibu Bapak Atau sudah bisa lihat laptop saya? Sudah Sudah ya? Oke Saya akan Memberikan materi Itu ibarat belanja Belanja ke Alfamat Itu tas kereseknya itu Kecil Tetapi isinya itu banyak Nah Saya kemasnya itu seperti ini Nah Ini Saya kemas Menjadi Sajian yang seperti ini Bisa melihat slide saya? Bisa Bisa ya? Oke Saya tadi mengedarkan ini Brosur ini Mengedarkan flyer ini Itu ya Ibu Bapak sudah berada di ruang ini Berarti sudah bisa membaca HR code-nya Atau juga sudah bisa Memasuk di dalam link tautan ini Itu ya Nah Materi saya itu hanya Saya sajikan satu slide ini Ibu dan Bapak Sekarang Ibu Bapak Coba Di HP-nya masing-masing Itu baca HR code-nya Yang ada di slide saya itu Coba Dibaca di situ Jika Ada yang tidak bisa Membaca HR code Saya kirimkan Kode link-nya Di sebelah ini Link-nya ya Di bawah ini Ibu Yang ini Ini ya Yang ini Kode HR code-nya Yang ini Isinya HR code Nah Ntar Ganfa ini kah Bun ini Ya Sudah bisa dibaca Sudah Sudah ya Oke Kalau sudah Berarti Sekarang Saya Akan Mencoba Ngecek Pada Ibu dan Bapak Dulu Di HR code itu Ibu Bapak Menemukan apa saja Aktivitas Fakultis Benar Aktivitas ya Oke KKL Digital Pertemuan Pertemuan Oke Oke ya Dari Saya Ambil Dari Saya buka Di Di WA Di WA Saya buka Dulu Ibu Ibu Bapak Sambil Melihat-lihat Dulu Yang Sudah dibaca HR code-nya Sudah terbaca Tadi Materinya Ibu Bapak Baca dulu Sekilas Begitu Baru nanti Kita Diskusikan Abone yang dibaca oleh ibu dan bapak ada berapa slide total semua tujuh ada tujuh ya coba kita kita buka kita buka ya ini ya yang di yang ibu bapak lihat ini kan ya 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 oke jadi ibu dan bapak ini ibu bapak bisa melihat judulnya judulnya ini ya suafirtris terpropan dongkrak ki digital pertanyaan saya judul ini kira-kira apakah ada perbedaan dengan pertemuan satu sampai tujuh ketika saya memberikan share tautan dari kegiatan kita ada enggak ada ada ya dimananya judulnya judulnya ada tambahan sis ya ada tambahan terpropan terpropan kalau ibu dan bapak membuat sebuah karya gitu ya judul itu bisa saja berubah setelah ibu dan bapak berkarya oke ya bisa dirasakan ya jadi kalau kemarin ibu dan bapak itu sudah diskusi sudah mengutuhkan judul bahkan sudah menyerahkan naskah bab 1 2 misalnya tapi sangat mungkin itu nanti judulnya akan berubah gitu ya contohnya yang saya berikan ini jadi judul saya saya ubah ibu bapak bisa menebak kira-kira suafirtis itu kira-kira apa sualayan virtual gratisnya gratis benar jadi ini sualayan virtual gratis jadi gratis ya jadi ibu dan bapak memang benar-benar dilayani secara gratis tidak memerlukan biaya apapun lewat dunia virtual ini semuanya ibu bapak manfaatkan hanya cara tanya punya kemauan untuk menggunakan teknologi hanya itu saja jadi sudah ketemu ya suafirtis sekarang pertanyaan saya begini terpropan kira-kira apa terprogram dan terpantau oke sudah pinter itu pertanda ibu dan bapak sudah pernah membaca makalah saya terprogram terpantau nanti ibu dan bapak kalau nyusun judul judulnya mau dibuat akronim itu silahkan gitu ya tapi ketika naskah ibu dan bapak dengan judul yang unik lalu dikemas menjadi artikel lalu artikel itu dikirimkan ke jurnal belum tentu jurnal mau menerima judul yang dibuat singkatan gitu ya berarti judul itu belum tentu dalam bentuk akronim bisa saja ditulis sesuai dengan yang dimaksud sepanjangnya jadi disini berarti sualayan virtual gratis terprogram dan terpantau gitu ya kok dong keras sudah jelas kalau ki kira-kira apa karya ini ya karya inovasi karya inovasi digital nah ini ada sebuah transformasi saya mengalami perubahan juga pada diri saya sendiri berubahnya begini di awal saya getol banget mengajak ibu dan bapak itu melaksanakan PTK penelitian tindakan kelas gitu dengan berkembangnya mulai dari pertemanan 1 sampai 7 hari ini ada ke-8 ternyata saya menemukan harta karun ibu dan bapak kemarin naskah saya harta karun ya harta karun yang saya temukan pada diri ibu bapak itu ternyata justru pada keinginan untuk membuat karya digital ternyata begitu sehingga di tengah jalan publikasi ilmiah saya lepas yang saya tonjolkan itu adalah karya inovatif digital bagaimana bisa bisa dipahami cerita saya ini ya oke jadi judul ini budan bapak ini judul yang mengalami perkembangan setelah sebuah kegiatan yang akan ditulis menjadi karya ilmiah itu mengalami perubahan makanya ada ada orang yang menyatakan judul itu ditentukan belakangan ya nah contohnya yang seperti saya sampaikan ini jadi judul itu bisa berubah yang paling final itu adalah setelah melakukan kegiatan ya jadi gitu nah berikutnya kita lihat slide yang kedua ini tadi pengantarnya ibu dan bapak sekarang kita memasuki kegiatan kita ya saya minta bantuan Pak Pak Ismail sudah ada di sini ya halo Pak Ismail Pak Ismail sudah ada di sini belum Pak Verda sudah ada di sini yang dari berita ada ya Pak Verda Pak Verda membantu saya memimpin doa di ruang virtual ini silahkan Mbak baiklah sebelum kita memulai kegiatan swafir terproperan hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keakinan masing-masing berdoa di persilahkan terima kasih Pak lalu berikutnya presensi ya gimana Pak terima kasih ya kembalikan ke saya kembali presensi presensinya untuk hari ini ibu bapak nanti akan ngambil sendiri di slide yang saya berikan ini ibu bapak foto sendiri baca QR code-nya nanti pada slide-slide yang berikutnya gitu ya lalu saya kepingin ini ibu dan bapak sampai dengan tanggal 27 ini kan saya 28 ya sampai dengan 27 karya ibu dan bapak saya inventaris itu jumlahnya ada 63 karya 63 karya itu semuanya berbasis digital begitu itu yang menyebabkan judul dari kegiatan itu saya transformasi menjadi KI digital tadi saya kepingin mendengarkan sharing dulu sharingnya ibu dan bapak terkait capaian karya inovatif digital dipersilahkan siapa saja boleh ini saya stop sharingnya stop share screennya sekarang sesi sharing dulu silahkan siapa yang akan sharing silahkan ibu dan bapak dipersilahkan untuk sharing hasil hasil capaiannya wakil-wakil boleh dari dari mana dulu dari Magetan sudah datang Magetan belum oke dari bu muniro angkat tangan oke risen ya itu ada ada menu risen boleh tempekan bu muniro silahkan bu mineral selamat siang bu ini siang bu saya masih tertati-tati di bab satu masih di bab satu masih di pendahuluan ini mau menuju ke bab dua masih belum masih belum berangkat juga mungkin minta doa agar lancar oke baik bu muniro pertanyaan saya jenis karya ibu yang mana apa menuju ke karya inovatif digital atau best practice best practice oke baik terima kasih silahkan menyampaikan capeannya berikutnya yang lain saya ada lagi siapa monggo saya bu iva smh1 bu iva oke bu iva saya tertarik dengan boleh videonya dinyalakan iya mana videonya kan ada silangnya sekarang dinyalakan campun campun saya tertarik belum juga bu belum kelihatan wajah ibu video itu ada silang silangnya dilepas oke ya gimana jadi saya sekali lagi tertarik dengan sharing teman-teman ini yang terutama yang apa tutorial padlet atau yang lain saya coba kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai wali kelas itu di smh1 saran kenaikan kelas untuk siswa ke kelas 12 itu kan mengumpulkan karya ilmiah karya ilmiah ini saya menggunakan padlet ini jadi apakah ini termasuk karya inovasi ya bu ya jadi rencana saya judulnya sebagai sarana digital pengumuman KPI siswa di masa COVID-19 ini sudah saya siapkan oke oke bu jadi saya terima kasih sekali seperti BGV atau yang lain bisa sebagai KI ya bu ya nanti kita bahas berikutnya sementara sharing dulu saya nanti setelah sharing sharing kita mengerucut nanti akan terjawab itu ya oke terima kasih terima kasih untuk untuk tugas yang pertama kemarin sudah saya buat dan saya sudah mengembangkan tapi sudah ada revisi tapi tiba-tiba saya juga punya ide dan ini sudah saya tulis judulnya jenis 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 tentang keaktifan keaktifan siswa dalam berburu soal SNPTN atau UTBK dan seterusnya itu sudah kami lakukan dan memang agak lumayan responnya anak tinggi dan ini bisa saya buat judul berupa best practice namanya serius CLBK di masa pandemi oke cari terus latte CLBK bahas dan puasai puasai ini saya akan saya ajukan bunyi segera oke judulnya menarik pak judulnya menarik baik pak pak sugeng bisa dilanjut judulnya sudah menarik oke boleh berubah boleh berubah boleh baik terima kasih silahkan siapa yang raise hand berikutnya menyampaikan capeannya ya oke silahkan bu videonya boleh dinyalakan sudah terus terang saya bingung untuk menentukan apakah karya saya nanti karya inovatif ataukah nanti best practice nya itu masalahnya karena sebelum memang sebelum pandemi saya sering menggunakan aplikasi game quizzes ini di dalam pembelajaran bahasa inggris gitu ya respon anak-anak positif nah itu yang melatar belakang ini saya menulis ini gitu ya apakah itu saya buat inovatif atau ini sebagai best practice itu terserah saya mau saya bawa kemana menarik oh ya judul saya ini adalah game quizzes di dalam pembelajaran bahasa inggris nah ini mungkin sepertinya kurang menarik saya hanya ingin menarik yang ada di game oke baik baik saya tampung dulu ya nanti setelah semuanya sehingga saya bisa mencarikan jalan begitu ya supaya yang karyanya ibu dan bapak itu syukur-syukur sekali dayung tidak terlampaui jadi dapat banyak begitu maksud saya oke kita lanjut dulu silahkan sharing capaian yang lain yang yang dupa kemarin menarik juga bu kristin sudah ada di sini ya bu saya oke silahkan bu dinyalakan anunya videonya oke monggo jadi begini bu kemarin itu setelah saya melihat apa karya inovatif teman-teman semuanya itu proses pembelajaran yang yang beliau-beliunya itu merekam pembelajaran di kelas sedangkan saya hasil rekaman di kelas itu sedikit sekali sehingga untuk untuk pembelajaran ke sana membuat karya inovatif pembelajaran ke sana itu kayaknya tidak memungkinkan akhirnya saya saya mengambil ada satu ide membuat pak tahunan yang mungkin di bawah timur itu tidak diberlakukan sehingga tapi saya berusaha untuk berusaha apa ya memudahkan teman-teman supaya teman-teman itu yang tidak pernah menghitung pak meskipun tidak tahu asal mulanya pukung pak itu pakai rumus Excel yang mana itu saya membuat Google Form yang akhirnya langsung sampai ke pak tahunan itu oke yang saya buat itu kan khusus untuk guru-guru yang tidak diberi tugas tambahan ibu sudah saya sudah membuat lagi yang khusus guru yang sudah diberi tugas tambahan tambahan oke seperti waka alet ini sekarang sudah dalam proses hampir jadi 98% oke sip oke luar biasa nanti setelah itu sampai ke dupak ke dupak yang satu lembar itu jadi dari beberapa pak tahunan nanti nanti saya gabung ke dupaknya oke oke bagus sangat sangat membantu sangat membantu ya oke nanti tinggal oke terima kasih nanti tinggal saya bantu untuk menyusun laporannya semuanya nanti terima kasih ada lagi sharing capaian yang lain halo pak dasi pak dasi ada pak dasi pak dasi ini produktif pak dasi ini produktif ini ya boleh ya boleh boleh mau gak pak halo ya pak dari jember oke pak pak ketut oke terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah saya lakukan sampai sejauh ini pertama-tama saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini yang betul-betul membuat saya untuk kembali harus banyak belajar menulis dan juga mengungkapkan apa-apa yang telah saya lakukan selama ini khususnya di masa pandemi COVID-19 ini ini sudah beberapa kali saya lapori tentang apa yang saya lakukan dan seperti cerita bun ini tadi saya juga berkali-kali mengalami apa istilahnya ini perubahan judul dari apa yang saya tulis tapi prinsipnya karya tulis saya itu adalah berupa best practice dalam perjalanannya saya kemudian berpikir ketika bun ini menceritakan teman-teman pada umumnya menulis tulisan yang mengarah ke karya inovatif saya sedikit agak grogi saya gimana ini saya kok sepertinya seolah sekali tertinggal tapi di luar semua itu saya kemudian tumbuh keyakinan yang penting adalah bahwa saya telah melakukan sesuatu meskipun sederhana masih di masa COVID-19 ini akhirnya saya menemukan judul terakhir seperti yang saya laporkan tadi pagi dan terima kasih saya berusaha meskipun realnya jadi UKBM yang saya share melalui WA dan sebagainya masih belum berbasis digital tapi mudah-mudahan artinya tidak menyalahi ketentuan bahwa nantinya yang saya laporkan adalah yang EUKBM jadi yang berbasis digital sekarang saya belajar ini memanggil guru untuk sempurnakan apa yang pernah saya dilatihkan untuk menjadi sebuah UKBM berbasis digital dan itu yang akan saya laporkan dari apa yang saya lakukan begitu jadi terima kasih judulnya tadi sudah saya kirim dan masih selalu saya sempurnakan ya oke terima kasih terima kasih terima kasih jadi terbuka pikiran saya sekarang untuk terus berpikir untuk bagaimana bisa menulis karya ilmu kemudian terima kasih sekali lagi terima kasih kepada teman-teman saya dapat banyak belajar dari teman-teman juga di kota oke terima kasih Pak Ketul terima kasih dari Jember ini ya oke yang dari Gresik bagaimana Gresik halo Gresik Gresik belum masih hadir Gresik belum ya yang dekat-dekat sekarang Santa Maria dari Santa Maria dari Langset yang paling dekat aja dulu silahkan gimana capaannya Pak Jeki Pak Jeki silahkan halo Pak Jeki halo iya pun ini iya silahkan Pak sebetulnya saya kemarin itu hanya merasa saya tertinggal dari teman-teman yang lain yang begitu produk produktif begitu yang banyak menghasilkan saya cuma berpikir saya menyampaikan sesuatu yang memang saya lakukan jadi dalam pembelajaran blended program ini minggu-minggu terakhir ini anak-anak diberi kebebasan mereka untuk belajar mandiri jadi tidak dipantau secara kalau biasanya kami menggunakan apa ini tim juga untuk meeting tapi kali ini mereka diberi kebebasan tetapi tetap mereka harus terpantau mereka tetap harus ada disiplin mereka mereka harus lapor kehadiran kemudian refleksi apa yang mereka lakukan target hari ini yang sudah tercapai dan pekat besok dan sebagainya saya saya sangat terinspirasi dengan bunini yang sudah menggunakan kaizala jadi memang minggu terakhir ini mereka sudah menggunakan kaizala mereka sudah aktif absen juga status mereka dan memang saya mengharuskan mereka untuk apa ini men-like dan men-comment tapi dari teman-teman yang lain karena itu menunjukkan bahwa mereka aktif sekalipun mereka mandiri tapi mereka tetap bisa saya bantu lewat itu mungkin itu yang bisa saya Nala Nala yang mau wakili Nala enggak bu saya bu Ferda enggak Pak Ferda oke enggak begini bu kemarin saya Pak Frian sama Bu Ag itu sebenarnya sudah sepakat mau buat PPK bu nah akan tetapi di air-air pertemuan ternyata banyak teman-teman yang membuat karya inovatif begitu bu ya akhirnya kami lho bagaimana ya kita sudah mulai nyuzen instrumen akhirnya kita saya konsultasi juga sama teman-teman yang lain karena kalau PPK nanti kan yang lebih menutup inovatif begitu ya soalnya kan nanti bisa dibuat sekarang akhirnya kami mau rencana buat inovatif bu oke ya ya karena apa namanya mumpung work from home dan komen bu ya ini pribadi saya bu karena kita juga masih pembagian jam rencananya kan harus kita siapkan LK komen gitu bu ya agar bisa dinilai nanti LK nya mau dijadikan e-modul begitu bu yang dulu pembinaan jenengan pakai sigil itu oke oke itu pakai sigil ya oke rencananya seperti itu sampai menunggu dari kurikulum pembagian jam oke baik terima kasih Pak Verda oke BSS BSS Pak Dasi halo Pak Dasi halo belum bersuara baik mana lagi ini yang belum belum menyampaikan capaian hasilnya ya malangnya sudah kemudian Gresik belum ada Gresik belum hadir ya halo Gresik oke kalau belum saya ingin menyapa teman saya yang jauh teman setia Bu Lili Bu Lili sudah ada di ruang ini Bu Lili halo Bu Lili iya iya ya Bu Lili ini ya selamat datang jauh dari kepri ini dari luar pulau Bu Lili setelah mendengarkan teman-teman sharing capaian tadi bagaimana betul komentarnya Bu Lili ya saya secara pribadi merasa ini luar biasa sekali Bapak Ibu progresnya walaupun mungkin ada yang baru mau memulai melihat teman-temannya yang sudah maju duluan tapi gak apa-apa saya rasa itu udah luar biasa sekali Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu sudah ada motivasi mindsetnya sudah mulai terbuka dengan adanya melihat teman-teman seperti ini jadi saya merasa ini luar biasa sekali saya belajar banyak walaupun saya kayaknya baru kedua kali nih ikuti kelasnya Bu Nini ya saya hanya pengamat dari luar tapi saya juga banyak belajar bukan hanya dari Bu Nini tapi termasuk Bapak Ibu semua yang ada di kelas ini dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dengan macam-macam inovasi saya sebagai pengawas bangga dan merasa malu juga ini guru-guru dan luar biasa ini pengawas harus bisa lebih empat nih dari guru-gurunya makanya saya berusaha waktu kalau bisa ada kelas bukti saya ikut masuk karena saya ingin beriak-beriak dari Bapak Ibu terima kasih Bu Lili teman-teman pengawas dari pulau lain masih ada di ruang ini mudah-mudahan saya ulang lagi Pak Ali Tamami ada di ruang ini halo Pak Pak Ali Tamami belum nyambung ya baik sudah mic beliau micnya tertutup terus baik Pak Ali Tamami itu perlu kita kenalkan beliau pengawas baru yang baru dilantik yang barangkali apa ini millennial mindednya tinggi makanya segera saya gabungkan ke ruang ini supaya nanti ke depan Pak Ali Tamami itu timnya direktorat di IT dulu di zaman PSB yang nanti bisa menguati kita semua baik Ibu dan Bapak kita mencoba sekarang sudah mulai masuk ke materi kegiatan inti kita kita akan coba sedikit dulu seperti biasa ya kuis kecil disilahkan teman-teman di hp-nya saya share saya share saya share ke apa itu kelas farvir kuisnya saya sharekan ke sana bu bu selamat datang bu selamat datang bu silahkan dibuka terima terima kasih bunini oke ya mohon maaf terlembet gak apa-apa bu monggo sudah bisa dibuka sedang dikerjakan bu sedang oke lanjut selamat menikmati sudah selesai mengerjakannya sudah oke ya nah sekarang kita kita coba bareng-bareng ngecek itu tadi kenapa selalu saya beri kuis itu tujuannya pengetahuan itu penting walaupun jauh lebih penting jika ibu bapak itu terampil tapi pengetahuan itu tetap harus kita butuhkan oleh karenanya saya akan di setiap pertemuan itu tetap mengajak ibu dan bapak itu untuk mengingat kembali terkait dengan pengetahuan di bidang karya tulis gitu ya kita kita kuis yang ke-8 kita maaf kita halo kita yang ke-4 ini ya tiga bagian utama masih ingat yang mana ini A, B, C, D yang mana halo yang mana yang E saya ulang ke-4 manakah berikut yang termasuk karya inovatif yang mana best practice apa yang A yang A, B, C, D yang B apa yang C yang B yang ke-6 dua jenis karya inovatif yang mana ini manual dan digital manual dan digital sederhana komplek jawabnya yang benar yang mana manual dan digital manual dan digital jawab oke nanti jawabnya benar dan tidaknya kita lihat ya kita lihat pada sesi materi tunggu ini saya ingin saya ingin ngecek dulu teman-teman yang jawab jawab hari ini itu berapa yang hadir tadi 38 orang 42 pun ini 42 ya 42 ya 42 yang jawab baru 32 jadi ada yang belum menjawab karena teman-teman tamu mungkin ya karena tidak di dalam grup sehingga tidak tidak tahu linknya begitu nah kita coba lihat kita lihat jawabnya ya ya yang benar yang yang benar yang hijau ya yang hijau ya jawabnya yang benar bagian 3 bagian karya tulis awal inti penunjang ya nah dari 35 responden itu jawabannya yang benar itu 16 orang artinya pengetahuan tentang karya tulis walaupun ibu dan bapak itu sudah menulis tampaknya tetap harus saya ulang-ulang diingatkan diingatkan ya gitu ya karena dari pertumbuhan 1 sampai ke 8 ini gitu ya sebenarnya sudah terulang bersekian kali ya bahwa di dalam karya tulis itu ada 3 bagian awal inti penunjang tapi ternyata masih ada yang terkecoh pendahuluan inti pendahuluan isi penutup pendahuluan isi penutup itu biasanya ada di dalam makalah makalah itu bagian dari karya tulis jadi kita lihat ya kalau karya tulis secara umum secara umum karya tulis itu inti awal inti penunjang oke ya terus berikutnya ini tadi karya jawabnya tadi apa tadi karya inovatif ya mana ke yang termasuk aplikasi komputer ya aplikasi komputer oke ternyata masih ada yang menjawab best practice ibu bapak berarti gak apa-apa namanya pikiran bingung gitu ya karena dua-duanya juga dijalani makasih jadi yang best practice ibu dan bapak itu salah satu bagian dari publikasi ilmiah gitu ya jadi publikasi ilmiah itu ada 10 macam 10 macam itu antara lain best practice best practice itu bisa disusun pengawas bisa disusun kepala sekolah bisa disusun guru guru itu bisa nah sekarang ini tadi pertanyaan yang belum belum saya kasih kunci jawabannya dulu dua jenis karya inovatif sederhana komplek manual digital jawabannya yang paling banyak yang jawab yang B ya jawab yang B nah ini kalau di voting nggak boleh ini ya kalau ada pertanyaan ini nggak boleh di voting jawabnya yang benar itu setelah sesi berikut ini karena ini nanti akan saya bahas fokus ke arah itu penasaran kalau penasaran itu pertanda bahwa strategi ini tepat untuk murid-muridnya hari ini muridnya hari ini ibu bapak oke ya di ini saya tutup dulu itu quiznya sudah ya kemudian sekarang kita menuju ke materi inti materi inti saya tadi adalah R ini tadi nah ini ini tadi oke quiznya sudah kita lalui sekarang masuk ke materi ini yang penasaran tadi ya penasaran kita buka jering ini nah ibu bapak bisa melihat ini bergerak bisa ya ada anak yang memainkan hp oh iya ya gitu ya pertanyaannya kok bisa anu ppt-nya pakai ini nanti ibu bapak nyuntuh nyuntuh cara saya ini silahkan ini menggunakan kanva.com itu ya jadi nanti presentasi itu bisa ibu bapak variasi tidak hanya ppt-nya saja ini saya menggunakan kanva 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 ya nah di slide ini budan bapak ada satu materi kita hari ini itu sudah saya kemas satu ini saja sebenarnya yang lain-lain itu hanya aksesoris saja tapi intinya itu cukup di sini cukup di sini contoh ini ya yang ini adalah undangan ini linknya pertemanan kita hari ini lalu yang di sini ini adalah kuis yang di sini ini absensi yang di sini ini angket tanggapan yang di sini ibu bapak setelah punya karya itu maunya saya ajak untuk mengisi di guru berbagi linknya kementerian yang kemarin saya katakan mudah-mudahan sarana kelas ini itu bisa menghantarkan masa depan ibu dan bapak tapi masa depan itu memang ibu bapak yang harus memperjuangkan tugas saya itu mendampingi memicu memprovokasi yang kemarin saya katakan harta karun itu ada di ibu dan bapak saya yang memprovokasi ibu bapak yang akan menemukan di materi saya hanya di satu kotak ini saja ya oke sekarang kita lihat yang ini nah tadi ibu widi kalau tidak salah ada rasa kebingungan saya ini mau best practice apa saya ini karya inovatif minimal bingung itu sudah bagus ibu dan bapak ya kalau bingung itu pertanda apa yang saya katakan dulu di awal-awal jangan cepat lelah untuk berpikir karena lewat tidak lelah berpikir lama-kelamaan kemampuan berpikir kita itu meningkat orang pinter itu karena berpikir nah tapi orang pinter itu bisa saja menggunakan kemampuan berpikirnya bukan untuk hal positif nah yang kita kemas di sini ibu bapak saya latih untuk terus berpikir tapi hasil buah pikirnya itu gunakan untuk diri sendiri gunakan untuk muridnya gunakan untuk teman sejawat dan gunakan untuk lembaga nah terkait dengan lembaga mungkin saya menyapa teman-teman kepala sekolah dulu ya Pak Johan ada di ruang ini belum ya bu Husnul ada di ruang ini ada bu ada oke bu Husnul ada suster Teresila ada di ruang ini oke diwakili baik tinggal bu Husnul saja jadi ibu dan bapak akreditasi itu kan sekarang namanya IA SP 2020 IA itu instrumen akreditasi SP itu satuan pendidikan yang itu edisinya dikeluarkan tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan akreditasi akreditasi itu sudah berbeda sekali dengan akreditasi zaman 8 SMP dulu itu 8 itu ada SKL ada isi ada proses ada penilaian ada tendik ada pengelolaan ada apa lagi sarana kemudian ada keuangan ya keuangan keuangan pembiayaan pembiayaan 8 nah di dalam akreditasi sekarang itu dikelompokkan menjadi 4 yang pertama mutu lulusan yang kedua proses pembelajaran yang ketiga mutu guru yang keempat manajemen sekolah nah kegiatan kita ini ibu dan bapak itu kontribusi untuk akreditasi model IASP 2020 terkait dengan mutu guru karena di dalam instrumennya mutu guru itu ada tuntutan PKB masih ingat PKB bu bapak ya masih ingat PKB masih oke ya pengembangan keprofesian berkelanjutan nah maka ini saya tunjukkan ini ini merupakan bagian yang diakreditasi ketika sekolah itu akan akreditasi ke depan jadi pengembangan diri publikasi ilmiah karya inovatif yang kemarin itu data ini sangat minim di sekolah banyak kendala tidak naik pangkat banyak kendala waktu asesor datang itu tidak ada karya baik karya kepala sekolah karya waka wakil kepala sekolah maupun karya guru di PKB itu maka ibu dan bapak lewat kegiatan swafirtis tadi terpropan swalayan virtual gratis terprogram dan terpantau ini saya berkeinginan untuk membekali ibu dan bapak sehingga nanti ke depan pada saat diakreditasi menggunakan instrumen yang baru minimal ibu dan bapak punya kelegaan tersendiri untung saya sudah pernah berkontribusi kepada sekolah memberikan karya terbaiknya nah makanya ini nanti ibu dan bapak akan publikasi ilmiah itu sebenarnya tidak apa-apa tapi dominannya ternyata harta karunnya ibu dan bapak itu ternyata di sini di karya inovatif ini itu ya oke sekarang ini menjawab kegalauan dari bu Widi tadi nah saya punya ilustrasi begini misalnya ya saya punya pengalaman terbaik mengembangkan instrumen instrumen itu saya pakai untuk memantau hasil karya inovatif ibu dan bapak berupa aplikasi bisa ditangkap halo ibu bapak saya jadi saya menghasilkan aplikasi untuk memantau hasil karya inovatif ibu dan bapak saya sebut aplikasi yang saya buat itu namanya aplikasi swarfirtis oke ya diingat-ingat ya aplikasi saya itu namanya swarfirtis oke lalu berikutnya setelah saya membuat aplikasi tadi aplikasi ini saya manfaatkan saya gunakan untuk memberikan pelatihan memberikan pembinaan memberikan pendampingan pembimbingan pelatihan kepada ibu dan bapak bisa diikuti cerita saya bisa oke lalu dari pengalaman yang saya lakukan itu ternyata saya punya pengalaman terbaik yang bisa saya ceritakan ke orang pengalaman terbaiknya itu ketika mengoperasionalkan dari aplikasi swarfirtis tadi ternyata membuahkan karya-karya dari guru-guru yang saya latih pertanyaan saya begini itu menjadi pengalaman terbaik apa enggak ibu bapak pengalaman terbaik oke oke lalu saya menulis saya susun pengalaman tadi menjadi sebuah naskah naskahnya saya kemas kemasan saya mengikuti ini mengikuti ini jadi saya berikan judulnya kemudian lembar ada lembar pengesahnya ada kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar lampiran-lampiran selama saya melakukan diklat dengan bapak ibu guru virtual saya lampirkan semua lalu saya susun di bagian isinya ini bagian inti maksudnya saya susun bab 1 pendahuluan bab 2 kajian teori atau pusaka bab 3 pemecah masalah dan pembahasan lalu saya susun berikutnya bab 4 kesimpulan semua saya lampirkan bisa diikuti cerita saya budan bapak siap bisa ya oke lalu ilustrasi itu tadi anggap ini ilustrasi ibu nini oke ya berikutnya saya punya ilustrasi yang lain a nini satunya tadi bu nini sekarang ilustrasi a nini a nini tadi itu cerita kepada bu nini bu nini bolehkah saya menggunakan aplikasinya ibu saya pakai untuk menerapkan di kepri di bu lili misalnya bu lili bukan anini bu lili aja deh bu lili cerita ke saya bu nini boleh enggak aplikasinya bu nini itu saya pakai saya terapkan di kepulan rio sana saya terapkan ternyata konon cerita bu lili itu menghasilkan yang kegiatan semacam ini jauh lebih bagus lagi dan bu lili itu menyusun menjadi naskah yang urutannya seperti ini bisa ditangkap cerita saya bisa ya pertanyaan saya begini yang membedakan bu nini dan bu lili tadi apa bu nini dan bu lili boleh bercerita kalau bu nini tadi kan membuat karya itu tadi ya menghasilkan buah karya sementara bu nini tadi kan mengambil apa mengambil karyanya bu nini itu untuk dipakai atau diterapkan di tempatnya yang hari di kembali oke baik pertanyaan saya bu lili boleh enggak menggunakan aplikasi saya boleh 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 ya oke boleh jawabnya boleh saya saya menggali lagi yang membedakan ini tadi saya dengan bu lili itu dalam hal apa yang membedakan tadi pengembangan dan produk yang satu yang satu persamaannya saya dengan bu lili apa sama-sama menghasilkan ini benar sama-sama menyusun best practice ceritanya bu nini ceritanya bu lili itu semuanya legal ya produknya sama legal itu yang membedakan saya punya karya inovatif ya ya bu lili itu tidak punya karya inovatif oke oke ya pertanyaan berikutnya kalau begitu saya tadi menghasilkan berapa produk dua karya inovatif dan best practice yang bu lili menghasilkan best practice oke ya kalau begitu jawaban ini sekaligus menjadi jawaban untuk bu widi ya ya dong berarti kalau teman-teman itu menyusun karya inovatif berbasis digital lalu dipakai oleh dirinya sendiri untuk pengalak bekerja lalu kerjaannya itu ternyata ada pengalaman terbaik yang bisa disusun menjadi karya berarti nanti akan double hasilnya gitu tapi bisa saja karena saya tidak punya kesempatan tidak punya kemampuan di bidang itu saya memanfaatkan ini saya pakai ternyata hasilnya bagus juga itu juga boleh nah bagaimana bisa ditangkap cerita saya bisa bisa ya oke ya jadi ibu bapak usahakan berkaryanya sesuaikan dengan potensi diri supaya tidak tidak tertekan ibu dan bapak ya sekarang kan sekarang ini kan masanya tidak ada tugas di antara kita yang ada adalah iman dan imun gitu ya yang diperkuat itu adalah iman dan imun tetapi yang ada itu adalah ada karya di antara kita ya bedanya begini kalau tugas ibu dan bapak terbebani ya dong saya nanti akan pertemuan ini saya belum ini belum ini nanti saya ketabat itu sungkan dengan bunini ini terbebani tapi kalau niatan ibu dan bapak saya memang ingin membuat karya ini nah berarti kita ubah kalimatnya tidak ada tugas di antara kita yang ada adalah karya di antara kita oke ya bagaimana bisa 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 ngelerem ya nanti teman-teman tidak tergeban begitu kalau tidak begini tidak bikin karya benar begitu yang ada adalah di antara kita itu ada karya gitu jadi tidak 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 usah terbeban ibu bapak lancar pikirannya lancar tapi terasah karena kalau ibu dan bapak itu berada pada lingkungan yang tidak seperti ini ibu dan bapak itu tidak mikir betul betul kita harus berada itu lah jadi ruang ini itu sarana untuk apa itu menglokalisir ibu bapak supaya tidak tercemar oleh yang tidak suka mikir jadi mikir karena mikir untuk berkarya gitu lalu berikutnya begini kalau misalnya saya punya aplikasi itu tadi ya aplikasi tadi kan namanya Swarvirtis aplikasi Swarvirtis nah kebetulan saya itu mengajar bidang studi seni bidang studi saya itu seni gitu lalu ketika saya belajar mengajarnya itu work from home BDR belajar di rumah saya menyampaikan tapi yang menyampaikan bukan saya ganti lagi misalnya bu Muniro cerita ke saya bu saya bolehkah memanfaatkan aplikasinya ibu ini saya pakai untuk topik pembelajaran di mata pelajaran saya seni boleh enggak boleh boleh berarti ibu bapak tadi surasa mikir rabot-abot kan itu ya karya-karya dari oleh untuk kita masih ingat yaya-yaya kita ya dari oleh untuk kita rela berbagi ikhlas memberi masa pandemi terlewati itu pas kan itu nah maka ibu dan bapak terbantu banget sebenarnya di ruang ini aplikasinya milik teman-teman ini gunakan untuk sharing pembelajaran kepada murid sharing pembelajaran pada diri sendiri topik-topik misalnya bu irin mungkin belum datang karena masih sertijab maksudnya kepala sekolahnya tukeran ini sertijaban gitu kepala sekolahnya bukan bu irin ya bu irin kan punya project based learning budwi juga punya kemudian pak yunus juga punya kemudian bu widi juga punya teman-teman bu ani bu muniro semuanya itu punya gitu nah sekarang ketika misalnya saya ambil kemarin yang di WA group itu saya contohkan itu problem based learningnya project based learning project based learningnya itu topiknya tentang ini candi badut bu lili candi badut itu di kota malang bu lili candi badut itu termasuk apa ya budaya lokal yang perlu dikenalkan menjadi budaya nasional misalnya jadi sejarah nasional gitu ya nah ketika topiknya di pembelajaran itu berkaitan dengan ini yang yang menyusun itu guru bahasa Jepang tapi ternyata yang diangkat itu candi badut candi badut itu terkait dengan mata pelajaran apa atau bisa dikaitkan sejarah sejarah ada lagi sosiologi sosiologi ada lagi sosiologi apa lagi pendidikan seni pendidikan seni oke pendidikan seni sosiologi sejarah bahasa Jepang bahasa Inggris banyak ya itulah sebenarnya yang di Santa Maria itu dikemas menjadi blended learning bagaimana bisa bisa dipahami penjelasan saya ya jadi ketika mengkolaborasikan berbagai bidang lalu ini dikemas menjadi sebuah proyek bersama pendekatan pembelajarannya namanya stand gitu lalu mix antara digital kolaborasi karena candi badut itu juga ada manualnya ya minimal ngambil datanya ngambil fotonya kan ya manual itu tapi dikemas berikutnya menjadi video ini itu merupakan digital ini merupakan konsep blended learning oke ya nah kalau begitu jika ibu dan bapak itu mau berpikir terus sebenarnya di ruang ini banyak harta karun yang belum tergali iya po enggak betul oh ya lihat tak karun minimal ini tadi hal-hal kecil ibu bapak gali cerita-cerita saya ini nanti saya saya share apa itu rekapitulasi gitu ya hasil karyanya guru hingga hari kemarin beserta link-linknya gitu karena menunggu penjenengan orang yang dikasihkan-kasihkan ya tak boleh satu-satu tak ketik gitu gitu satu-satu tak masukkan tak masukkan begitu dilani penjenengan gitu ya ya jadi nanti sama-sama itu ya kalau ikhlas memberikan memang harus begini ya ikhlas memberi rela berbagi gitu ya nanti enak kita gitu dimana saja itu nyaman karena super ikhlas super ikhlas ada supernya iya betul super ikhlas ini itu luar biasa iya nanti kalau ibu bapak iya ibu bapak kalau kalau lihat di WA group di kelas itu ya itu dilihat jamnya saya share brochure atau flyer nanti akan ketemu jamnya di situ tuh 0033 itu berarti jam sengah satu itu saya belum tidur saya baca ibu saya sharekan itu sudah saya pikirkan saya harus membuat brochure dulu saya quiznya saya taruh di sini saya buat linknya dulu saya QR code-nya dulu saya tata ini ambil canvas ini canvas kanva deh kok canvas kanva ini 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 otomatis sampai larut pagi itu saya bekerja ikhlas untuk penjeninan begitu ya karena karena setiap orang itu punya kepuasan sendiri ya kepuasan saya itu orang yang menerima apa yang saya pikirkan itu menjadi lebih baik itu saya senang begitu itu sudah ikhlas itu ya ikhlas lalu nanti ibu bapak akan bisa mendapatkan seperti yang saya rasakan itu ketika kita sudah tidak berpikir finansial mohon maaf kita butuh uang gitu ya tapi uang bukan segalanya gitu ya gitu ya seperti yang saya lakukan ini uang gratis gitu lalu yang nyuruh ya enggak ada gitu ya semuanya berbasis pikirannya sendiri gitu itu berarti orang-orang yang anggap katanya teori Maslow kebutuhan tertinggi manusia itu ternyata bukan uang kebutuhan tertingginya itu adalah pengakuan apresiasi apresiasi jadi ketika ibu bapak itu sudah mengapresiasi pekerjaan saya itulah kebutuhan tertinggi saya jadi uang saya mikir gitu bukan berarti saya tidak mau uang tetapi karena itu sudah terlampaui begitu mudah-mudahan di ruang ini mudah-mudahan semua di ruang ini suatu saat akan berada pada tahapan itu semuanya berproses ibu dan bapak baik jadi saya ulang ibu bapak mulai memikirkan lembaga juga lembaga ke depan akan akreditasi pakai IASP 2020 dimanamu itu guru itu akan menjadi bahan pengecekan juga itu ya nah nanti ke depan begini ibu dan bapak bocori sedikit ibu lili juga ibu lili kemarin ikut webinarnya dengan kepala ban ibu lili ya iya nanti pelatihan juga ketemu saya lagi kemarin saya memoderatori beliau gitu ibu bapak jadi intinya ibu dan bapak yang terkait dengan akreditasi ke depan itu tahapannya tidak seperti yang akreditasi kemarin tahapannya ada yang namanya compliant date sekolah itu di data dulu pendataannya itu intinya begini siap diobservasi atau belum jika belum diobservasi maka sekolah itu tidak akan akreditasi nah tentunya sekolah tidak mau jika tidak terakreditasi karena nanti kepercayaan masyarakat akan menurun kan begitu kan ya berarti mau tidak mau sebelum akreditasi sekolah itu pasti bersiap bersiap terhadap apa terhadap empat hal mutu lulusan proses pembelajaran mutu guru manajemen sekolah nah minimal sumbangan ibu dan bapak pada mutu guru di PKB PKB itu daya ungkitnya banyak ibu dan bapak diakreditasi sudah pasti karena sudah resmi instrumennya sudah resmi ada PKB pengembangan keprofesien berkelanjutan ya pengembangan diri publikasi ilmiah karya inokatif PKB juga dipakai untuk mengisi SKP PKB juga dipakai mengisi E kinerja GTK jatin jadi ada tiga daya ungkit kegiatan kita ini karena ibu bapak ikhlaslah bekerja ini tidak terbeban tapi niatan baik kita yang kita asah begitu oke baik ada sharing ibu bapak sebelum saya nyampaikan slide berikutnya betul oke saya lanjut ya saya ulang ibu bapak ini ya best practice nanti kalau waktunya cukup saya tampilkan contoh best practice tapi best practice yang sedang on the way otw gitu ya pekerjaan saya ini juga tidak sedikit sebenarnya ibu bapak tapi saya berusaha memberikan contoh kepada ibu bapak jadi ya di di belan ini lembur-lembur begitu larut-larut begitu nah itu ya oke ya tidak ada pertanyaan ini saya lanjut nah sekarang slide berikutnya nah ini jawabannya ini ibu bapak tadi kalau begitu jawabannya yang benar gimana quiznya tadi halo halo sederhana dan komplek halo sederhana dan komplek ya berarti jawabannya itu bukan manual dan digital ya tapi jawabannya itu adalah kategorinya itu sederhana dan komplek ini bagian utama yang kita kupas sampai di telebudan bapak di slide ini kita berkutatnya agak lama karena itu menyangkut tindak lanjut dari pekerjaan penjenengan karya-karya penjenengan itu ya jadi kita lihat yang ini jadi karya inovatif gitu ya ini biasanya ada karya inovatif yang kategori tepat guna menghasilkan teknologi tepat guna ada karya inovatif menghasilkan karya seni ada karya inovatif mengikuti penyusunan standar penyusunan soal ya nah ibu bapak kita fokus pada yang teknologi tepat guna tepat guna ya di teknologi tepat guna ini ada dua kategori yang pertama itu sederhana yang kedua kompleks kita lihat yang sederhana satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran Pak Sugeng tadi ya Pak Sugeng tadi kan soal ya Pak ya halo Pak Sugeng Pak Sugeng ada di sini nah terus manajemen olahraga yang telah dividiokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit itu kategori sederhana telah dividiokan pertanyaan saya begini ibu dan bapak ini pada saat membuat itu kan belum berpikir masuk yang mana kan gitu ya apa masuk model apa masuk evaluasi pembelajaran apa masuk manajemen apa masuk olahraga ya nah maka lewat apa tadi inventaris yang nanti saya berikan itu ibu bapak isi kolom gitu ya nanti saya tambahi kolom tuliskan di situ masuk kategori yang mana supaya apa inti nanti nyambung dengan cara membuat laporan bisa diikuti agak agak oke lalu yang kedua satu karya berupa hasil eksperimen sain atau teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah makanya ibu bapak kemarin saya minta untuk memberikan anu ya apa itu tanggapan ya angket tanggapan ya angket tanggapan itu tudahnya ke sini nih aplikasi atau teknologi yang ibu bapak guna ciptakan itu dimanfaatkan di tingkat mana kalau itu di tingkat sekolah itu kategorinya sederhana begitu itu ya lalu berikutnya ini satu karya berupa program aplikasi komputer nah ibu bapak itu mengerucutnya di nomor tiga ini untuk pendidikan dan dimanfaatkan di tingkat sekolah pertanyaan saya ibu dan bapak ini dimanfaatkan di tingkat sekolah di luar tingkat sekolah di tingkat sekolah ada yang diluarkan karena di dunia maya kan di luar iya 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 kemarin kalau misalnya aplikasinya penjaringan sharekan kepada seswa itu pasti tingkat sekolah iya 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 terus ini satu karya berupa alat mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah tampaknya ibu dan bapak mengerucutnya nomor tiga jadi ibu dan bapak fokus di nomor tiga bagi yang memang ini aplikasi ya tapi karya seperti yang dikembangkan tadi di pak ketut terkait dengan UKBM kemudian di pak sugeng tadi yang masih membuat soal belum berbasis aplikasi ini tidak ke sini ini nanti akan menuju ke best practice-nya iya ya itu ya jadi kita hari ini fokusnya best practice dan karya inovatif karya inovatifnya mengerucut nomor tiga aplikasi komputer oke ya bagaimana bisa diikuti penjelasan saya siap lanjut ya nah sekarang kita menuju ke kategorinya yang komplek tampaknya ibu bapak itu di sini kayaknya ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan modul ini kaitannya dengan di sini tadi nomor satu nah durasinya 60 menit ini kayaknya ibu bapak enggak ke sini terus satu karya berupa eksperimen ini enggak ke sini nyambungnya ke sini satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan itu ketentuannya itu nah berarti seperti punya ibu kristin tadi kan membuat aplikasi pure itu aplikasi itu tadi untuk kenaikan pangkat ya kalau kenaikan pangkat saran saya di ibu kristin tadi aplikasi itu juga coba terapkan di luar sekolahnya begitu di sekolah tetangganya boleh atau lewat teman-teman ini kan di luar sekolah semua ini yang dari Magetan kan hanya satu ini yang lain itu di luar Magetan jadi nanti di ibu kristin saran saya semua guru di sekolahnya itu minta memanfaatkan aplikasi tadi tambahin dengan respon tanggapannya angket tanggapan ini gimana sudah saya ke saya terus masing-masing masing-masing kawasan oke suaranya agak tersendat-sendat oke oke tertangkap kayaknya sudah ya ibu ya oke kalau sudah oke ya sudah ya oke berarti ibu kristin sudah bisa meningkatkan itu ya levelnya menuju di luar sekolah lewat teman-teman ini maka ibu bapak berkenankah saling saling membantu berkenan ya saling saling membantunya begini aplikasi itu juga tolong diserkan untuk guru-guru di sekolahnya untuk memperkuat mempertajam temuan-temuan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh ibu bapak ini begitu nanti nah jangan lupa instrumen tanggapan itu diberikan gitu supaya apa supaya ibu bapak itu bisa masuk ke kategori komplek ya kategori komplek jadi kesimpulannya ibu bapak di ruang ini fokus kegiatannya nomor tiga gitu ya itu kategori komplek karena karya-karya aplikasi itu tadi itu dimanfaatkan tidak hanya di sekolahnya sendiri tapi sudah di luar sekolah minimal di tingkat kelurahan penjeningan sudah sangat tinggi ini di tingkat provinsi sudah lurah kota sudah meningkat lurah kecamatan kota provinsi penyian sudah sampai ke provinsi karena kebetulan ruang kita ini bahkan bisa nasional Bu Lili Bu Lili itu dari Kepulauan Rio saja di sini begitu jadi saling membantunya di situ oke ada tanggapan ibu dan bapak ada boleh untuk jumlah apakah ada jumlah batasan minimal untuk responden dari ini ya ya ini ini di ketentuan yang ada di buku PKB 4 ini mumpung tidak diberi ketentuan jumlah responden mumpung tidak diberi ketentuan ya tapi tentunya tidak kita apa itu gunakan sebagai kesempatan respondennya cukup satu kan tidak mungkin ya walaupun tidak tidak kita tidak berpikir seperti itu kan intinya gini semakin banyak orang mengkaji aplikasi kita semakin settle kan gitu ya kelemahan-kelemahannya nanti bisa kita perbaiki kan gitu ya berarti ibu bapak cara-cara seperti satu yang sudah saya lihat itu bu devy jadi bu devy bu devy itu mengeluarkan dua edisi ya edisi yang pertama itu ada kelemahan terkait dengan apa bu kemarin tampilannya apa namanya kurang jelas kurang jelas ya oke lalu diperbaiki revisinya yang share berikutnya ya nah tentunya nanti yang dikemas menjadi karya inovatif yang siap dipublikasikan itu yang karya finalnya yang finalnya semuanya juga demikian jadi contoh lagi kalau tidak salah bu irin bu irin kira-kira sudah datang di sini belum ya belum ya bu irin itu juga mengeluarkan edisi revisi berkenaan dengan aplikasi tutorialnya e-skp dan e-kinerja gtk jating itu ada edisi revisi nah yang kita gunakan digunakan itu maksud saya itu yang dilengkapi laporan ini nanti fokus tiga ini tiga ini itu dirupakan dalam bentuk laporan ini itu ya aplikasi yang dibuat itu nanti menjadi lampiran ya menjadi lampiran ya ada pertanyaan lain selain Bu Devi tidak ada ya tidak ada ya jika tidak ada kita coba yang ke sini sekarang ini adalah laporan karya teknologi tepat guna yang berbasis digital tadi ya ini format laporan pembuatan ya yang pertama halaman judul berarti kok judul nanti misalnya yang punya Bu Christine tadi itu judulnya adalah aplikasi penyusunan apa dupak ini 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 aplikasi ini 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 aplikasi ini ini tutorial ini 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 begitu judulnya itu nanti oke ya terus karena PKB itu berarti tidak hanya guru yang PNS kaitannya dengan akreditasi ke depan berarti teman-teman yang tidak PNS pun saran saya ikuti ketentuan yang ada di buku ini sehingga nanti bermanfaat untuk lembaganya ketika akreditasi jadi disini halaman judul itu memuat jenis laporan tuliskan laporan pembuatan karya teknologi nama karya teknologi kemudian nama pembuat NIP kalau yang PNS dan nama sekolah ini minimal yang diminta pada bagian cover laporan dari aplikasi yang dibuat lalu nanti saran saya begini teman-teman kemarin namanya masih menggali kita kan belajarnya dari nol sebelumnya belum terwadai seperti ini saya contohkan real itu Bu Al Bu Al sudah ada di ruang sini Bu Al Pia ini saya salutnya itu dari benar-benar manual Bu Al itu zaman dengan saya itu zaman jadul ya Bu Al ya zaman jadul gitu ya tapi begitu Bu Al di dunianya sekarang eranya dipaksa oleh pandemi gitu ya ternyata teknologinya itu sudah ada di Bu Al begitu artinya prosesnya di Bu Al yang tadi dilalui itu belum tentu dipandang spektakuler oleh orang yang ahli di ruang ini kan gitu kan gak sama ini contoh gini Pak Ali Tamami Pak Ali Tamami sudah bisa merespon saya kok belum ini halo Pak Ali Tamami halo halo oke ya Pak Ali Tamami oke Pak Ali panjenengan Pak Ali mendengarkan cerita-cerita di sini ya iya ini barisan sekitar 30 menitan oh gitu ya gini tadi Pak Ali Tamami Pak Ali itu saya ceritakan ke teman-teman Pak Ali ini baru dilantik pengawas tapi Pak tapi Pak Ali ini adalah pengawas era digital gitu Pak Ali era milenial gitu sehingga kalau misalnya melihat proses pembuatan yang dilakukan Bu Al tadi dari zaman jadul seperti saya gitu ya lalu disandingkan dengan kapasitasnya Pak Ali yang memang berbahasa digitalnya sejak lahir gitu ya itu tidak bisa tidak bisa dibandingkan gitu ya mak oke ya pentiumnya beda maka nanti mainnya ibu dan bapak itu ceritakan ada di bagian ini ini kata pengantar daftar isi teknologi tujuan manfaat rancangan ceritakan di rancangan ini ceritakan di prosedur ini ya yang menunjukkan bahwa itu benar karya yang benar dimulai dari dirinya sendiri bermanfaat yang bermanfaatnya itu dari kapasitas diri sendiri ya minimal di lingkupnya sendiri tidak bisa disamakan dengan kapasitas orang lain begitu contoh begini hasil karya terbaik milik A yang sudah profesor dibanding dengan hasil karya milik B yang baru lulus S1 tidak bisa disamakan begitu tapi hasil karya terbaiknya S1 ini dengan yang profesor itu keduanya bisa diakui karena berangkatnya pada situasi yang berbeda begitu apa ini starting pointnya berbeda jadi begitu Bu Al saya menghargai betul di Bu Al ini saya tahu Bu Al dulu itu jadul dengan saya dan saya juga tahu Bu Al itu tidak suka sakit hati jadul juga tidak sakit hati itu sampai bisa membuat grafis membuat kalau tidak salah kemarin membuat apa itu mading mading digital mading digital itu sudah sangat luar biasa dari kondisi starting pointnya Bu Al jadi nanti Ibu dan Bapak mainkan potensi dirinya itu menjelaskannya itu di laporan ini intinya Ibu dan Bapak yakinkan bahwa karya inovatifnya Ibu dan Bapak itu layak dihargai karena kalau nanti Ibu Bapak tidak pandai mengemas di laporan ini nanti si penilai itu akan lihat lah ini sudah umum aplikasi ini maka tampilkan ceritakan nah oleh karenanya lengkapi dengan jerih payahnya Ibu Bapak instrumen-instrumen proses itu gitu ya kemudian apa tadi angket-angket tanggapan yang menunjukkan sebuah proses jerih payahnya Ibu dan Bapak itu masukkan ke sana sehingga orang itu akan punya pemikiran oh ini memang benar karya inovatif milik sendiri begitu karena kalau di dunia maya sekarang jaman virtual jaman milenial itu ya itu semuanya sudah tersedia di internet gitu ya kalau semuanya sudah tersedia di internet berarti guru kan gak usah naik pangkat lewat karya inovatif nah kan gak begitu kan ya nah tetap kita berkarya karya itu milik kita syukur-syukur Ibu Bapak pandai melihat peluang pandai melihat peluang itu melihat yang sudah settle di dunia maya itu seperti apa saya akan mengembangkan celahnya ini saya melengkapi ini sehingga nanti deskripsinya disini diceritakan ceritanya misalnya gini di alamat website ini 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 aplikasi yang dikembangkan ini ini di dalam aplikasi tersebut memiliki kelebihan ini namun belum dilengkapi dengan ini maka berdasarkan dari telah itu dalam aplikasi yang penulis buat ini aplikasi dilengkapi dengan ini ini jadi menyempurnakan inovasi yang sudah settle ada di internet bisa tertangkap ya dan bapak bisa bisa ya oke jadi nanti seperti itu oke ya baik sambil kita kita sharing Pak Ali tolong Pak Ali sharing dulu Pak Ali bagaimana masuk di ruang ini Pak Ali kesannya seperti apa silahkan Pak Ali Ali Tamami ya ya gimana gimana nah ya sharing gimana di ruang ini sekarang oh ya oke oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian mohon maaf tadi saya dari awal sebetulnya saya sudah masuk share kam ini semuanya oke saya kembali lagi sekitar baru 20 menit yang lalu mohon maaf kebetulan ada dua Vicon ini oh ya 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 satu pakai tim satunya pakai Webex jadi satu saya pakai dua satu lagi di HP hebat ini jadi kuping saya ini kurang satu ya 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 oke terima kasih Bu Nini saya saya nggak tahu tiba-tiba saya masuk di dunia lain ini dunianya siapa dunia virtual saya lihat ada Pak Ketut ya ada ya Pak oke halo Pak Ketut gimana kabarnya ya jadi saya baru mencermati kira-kira 25 menit yang lalu tapi saya mencermati dari yang terakhir Bu Nini sampaikan terkait dengan aplikasi yang dibuat teman-teman barangkali ya saya belum lihat tadi nanti saya lihat rekamannya seperti apa memang kalau kita cermati kalau yang namanya aplikasi yang sesungguhnya dalam arti aplikasi digital yang sesungguhnya mungkin bukan atau belum menjadi bagian dari kita artinya dalam sebuah pure application itu tahapannya luar biasa jadi dia harus bisa dieksekusi secara mandiri nah ada pun yang bayangan saya yang dibuat oleh teman-teman ini mungkin ya mungkin mohon maaf kategorinya mungkin bukan merancang atau menciptakan tapi mungkin pemanfaatan atau pengembangan jadi mungkin kata kuncinya di pemanfaatan atau pengembangan kemudian dari kata pengembangan itulah muncul ide-ide yang tadi disampaikan Bu Nini misalnya setelah kita analisis oh aplikasi ini ternyata kurangnya ini maka kita berkreasi dengan menambahkan atau kalau dalam bahasa dalam bahasa aplikasi cloud itu atau aplikasi yang lain ada istilah add-on ada istilah add-in nah itu biasanya seperti itu saya ambil contoh ya misalnya Bapak-Ibu mau memanfaatkan Google Form misalnya ya mungkin itu aplikasi tapi bukan kita yang membuat bukan kita yang mencipta aplikasinya sudah ada gitu kan ya yang bikin Google tapi kita melihat beberapa kelemahan barangkali misalnya oh ternyata di di Google Form itu saya ambil contoh ya untuk menuliskan menuliskan untuk Bapak-Ibu yang matematika atau MIPA untuk menuliskan equation di Google Form itu tidak bisa tidak ada fasilitas untuk itu kan nah kemudian kita otak-otak-otak ketemu misalnya add-in atau program pengaya istilahnya program pengaya dari apa namanya Google Form itu misalnya kalau yang kemarin saya coba saya temukan itu ada dua macam ekuatio sama satu lagi latex nah itu kalau misalnya bisa kita kembangkan dan kita munculkan di situ nah itu berarti kita melakukan pengembangan tetapi kita baru gitu prosesnya menjadi baru seolah-olah baru gitu ya walaupun itu hanya sebatas pengaya dan kalau dari penjelasan bunyi tadi penambahan add-in penambahan add-on dalam aplikasi yang sudah ada itu menurut pandangan saya dengan penjelasan bunyi ini itu merupakan karya kita karena belum tentu orang lain menemukan itu gitu ya menemukan pemanfaatan dari add-in itu jadi menurut saya Bapak Ibu kita bisa berbuat apapun dengan dunia digital sekarang di internet itu kalau kita cermati setiap hari setiap detik mungkin muncul ya muncul satu aplikasi baru setiap detik muncul aplikasi baru enggak nutut kita kalau mengikuti semuanya kewalahan tapi menurut saya yang paling urgent bagi kebutuhan kita untuk pembelajaran khususnya atau mungkin juga dengan penilaian itu yang mungkin harus kita perbanyak tidak dituntut harus coding dan sebagainya karena kalau aplikasi yang sesungguhnya itu kita 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 bukan pengembang tapi namanya sudah developer dalam arti yang sesungguhnya jadi bukan pengembangan seperti kita hanya menambah-nambah saja tapi betul-betul meng-create sebagai seorang developer aplikasi begitu tambahan saya yang jelas banyak sekali yang bisa kita lakukan enggak ada batasnya kalau dikaitkan dengan dunia digital itu mungkin terlalu jauh terima kasih itu kata kata-kata dari itu tadi pengawas milenial jadi pengawas milenial itu sudah bahasa codingnya sudah tinggi terkait dengan itu ibu dan bapak kalau misalnya ini ada solusi begini kalau misalnya aplikasi tutorial yang ibu bapak susun itu ibu bapak menjadi kecil hati belum yakin kalau itu layak untuk digunakan sebagai karya inovatif berbasis digital yang bisa dinilai oleh seseorang yang setel saran saya hasil dari pengembangan sederhana tadi terapkan hasil penerapan itu dikemas menjadi best practice bagaimana ya ya contoh begini tadi ibu widi ya ibu widi tadi kan kuisis ya kuisis kuisis itu ibu widinya gak yakin gini kayaknya kuisisnya sudah umum saya membuat itu nyonto itu juga berarti kalau ini dipandang sebagai membuat aplikasi komputer kayaknya belum oh kalau begitu kuisis buatan saya ini saya terapkan untuk anak-anak saya belajar di rumah PDR tapi semua proses itu saya catat gitu ya saya komunikasikan dengan baik dalam tulisan saya dikemas menjadi kemasan disini tadi naskah ini ya jadilah karya itu best practice lagi misalnya tadi di Pak Pak Ketut Pak Ketut misalnya tadi UKBM UKBM sudah dikembangkan oleh direktorat saya masih sebatas nyonto itu berarti belum ciptaan saya oh kalau begitu yang saya gunakan best practice itu adalah ketika saya memanfaatkan UKBM itu selama BDR ini selama work from home itu yang saya pakai nah gitu ya jadi tetap karya itu bermanfaat gitu ya ketika Ibu dan Bapak mulai merasa kecil hati kok diurung hati gitu ya kok masih seperti ini gitu oke ya bagaimana ada sharing lain ada ya ada ya kalau tidak ada oke itu tadi memang benar jawab akhirnya terjawab gitu ya karena ada beberapa pemikiran tadi apakah masuk KI atau apa best practice karena permasalahannya seperti itu tadi apakah sudah apa itu dianggap inovasi sebenarnya selayak belum kan itu ya cuma saya berpikir gini apa bisa ya apakah dimasukkan kategori sederhana itu tadi yang saya pikirkan masalahnya gini saya ingin memasukkan bahwa kuisis ini itu di dalam pembelajaran bahasa Inggris nah ini yang ingin saya ceritakan itu kalau seandainya seandainya tadi masuk KI karya inovasi berarti bagaimana langkah-langkah saya kuisis itu di dalam pembelajaran bahasa Inggris pembelajaran sekaligus penilaian maksud saya gagasannya ada di situ tapi kalau seperti ini tadi akhirnya saya lebih cenderung ke best practice oke oke makanya ibu dan bapak di sesi hari ini best practice-nya itu saya sandingkan dengan karya inovatif win-win solusi kalau yang kalau yang dikarya inovatifnya ibu bapak itu setelah ada pembahasan seperti ini gitu ya lebih detail begini ibu dan bapak masih belum yakin kalau itu benar-benar yang layak untuk dinilai maka tetap gunakan itu sebagai dimanfaatkan sendiri jadi dia usernya ya penjeningan sendiri di GIDW dibuat sendiri dipakai sendiri dilaporkan sendiri jadilah pengalaman terbaik saya lanjutkan ya sekarang ini ibu bapak tulisannya sekian terima kasih tetapi masih ada ini tolong di amin saya sendiri ya di foto sendiri ya quiznya sudah absensi oh sebentar saya saya share di Anjaya pada oh maaf 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 liru ini maksud saya ini pada ntar saya mau menunjukkan yang Indonesia berbagi maksud saya guru berbagi kalau Indonesia berbagi guru berbagi guru berbagi ini ya guru berbagi ibu bapak bisa lihat ini ya bisa nanti di link itu ibu bapak klik aja masuk saja masuk ini karena saya masuknya sudah lewat sim teknik ini disini ada beberapa pilihan ini ada SOP nya memberikan artikel masuk saya begini nanti best practice yang ibu bapak susun dari pengalaman pengalaman terbaik menerapkan hasil produk-produknya itu untuk pembelajarannya atau untuk penilaiannya atau untuk apa nanti ibu bapak saya latih untuk menyusun artikel nah artikelnya nanti undahkan ke alamat ini supaya orang lain di kementerian bisa lihat hasilnya ibu bapak di ruang ini di ruang ini itu yang bisa mengupload itu contoh beli ya artikel nanti caranya tambah artikel punya ibu bapak bisa ditambahkan foto disini fotonya misalnya tanya tanya saja fotonya ini nanti tambahkan disini terus setelah itu hanya contoh saja artikel-artikelnya nanti masukkan unggahkan ke tempat ini saya mau mengisi disini tidak bisa karena ini isinya untuk guru terus kalau mau mengunggahkan rpp disini ada ada begini sebentar kita kembali ke berandanya ini ada rpp rpp terbaiknya ibu bapak itu tolong saya masukkan ke sini sudah banyak rpp miliknya guru-guru lain ini portal resmi kementerian nanti dicoba coba sendiri lalu berikutnya saya ingin juga ini presensinya ibu bapak sudah bisa membuka presensinya presensi silahkan ibu dan bapak presensi sekarang presensi dulu sudah presensi lalu angkat tanggapan sudah belum silahkan angkat tanggapan presensi dan angkat tanggapan di foto di rpp apa perlu saya share kita tolong di share di w w share saja karena tidak semua bisa baca oh iya rpp selanjutnya jadi angkat sama presensi angkat sama presensi selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih. masuk ke swafir Sherlocknya Sherlocknya di Kaisala atau di di Kaisala maksudnya swafir Kaisala yang kelas swafir Sherlocknya itu langsung di attendancenya atau kirim sendiri Bu? di anu aja di tempat saya aja di tempatnya swafir di tempatnya swafir itu di attendancenya atau kirim sendiri kok teman-teman kirim sendiri, di luarnya di luarnya bapak, coba di attendance nanti saya lihatnya, di attendance dengan yang kirim sendiri-sendiri, anu lebih efektif mana nanti Pak Jeki coba yang di attendance ya ya, kalau di attendance sudah langsung kelihatan Bu saya sudah masuk di Kaisala atau di swafir Bu? ya, di Kaisala di Kaisala Bu ambil yang kelas swafir di swafir itu kan ada ada Sherlock itu ya ya sudah sudah ya baik dimana Bu, ada Sherlock? ya, ada di situ tanda ada di gambar tanda gambarnya tandai kehadiran itu Bu tandai kehadirannya sudah masuk belum tinggal klik aja tandai kehadiran oh sudah ya baik ibu dan bapak ini pas 15.10 sebelum kita tutup barangkali saya perlu ada refleksi dulu untuk untuk kegiatan kita silakan yang ingin merefleksikan kegiatan kita hari ini ya silakan yang merefleksikan boleh siapa saja halo, ya Pak satu saja boleh yaudah oke ini Pak Ceki ya oke ini Pak Ceki saya mungkin mewakili juga teman-teman yang lain sama bingung juga artinya kita sudah membuat kemudian mau diapakan begitu ternyata hari ini sudah jelas bahwa itu bisa disusun untuk akhirnya menjadi best practice jadi hari ini semakin jelas begitu oke baik oke ya saya refleksikan untuk saya kegiatan hari ini menurut saya titik terangnya semakin terang titik terangnya semakin terang ya terang Bu ya cuacanya juga terang maka ini ada sedikit apa ya revisi terkait dengan kegiatan kita ya revisinya semula PTK kemudian belok belok ke makalah ke best practice karya inovatif gitu ya berikutnya belok lagi ke best practice karya inovatif berikutnya terakhir tampaknya justru yang memungkinkan karya inovatifnya ini dipakai untuk dirinya sendiri menyusun best practice akhirnya seperti itu kecuali yang memang aplikasi seperti yang di Bu Christine tadi full aplikasi yang itu tadi itu bisa karena itu panjang itu ceritanya panjang itu bisa dijalankan karena kalau best practice nya Bu Christine yang penghitungan dupak itu itu tidak bisa dimasukkan karena Bu Christine kan kimia kalau nanti masuk kepada bukan tupok sinya di kimia jika itu dipakai untuk angka kredit itu tidak di tidak dihitung tidak bisa diikut itu kalau kaitannya dengan angka kredit tapi kalau untuk kebutuhan yang lain itu bisa kalau non angka kredit apapun bisa bermanfaat nah maka Ibu Bapak nanti di pertemuan ke sembilan sembilan itu Senin kita kembali ke Senin lagi Senin itu jam 1 kita nanti akan fokus kepada penyusunan best practice nya begitu nanti saya saya contohkan walaupun di makalah saya kemarin itu sudah 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 ada ya gambaran di makalah saya itu kan makalah yang disajikan di makalah itu hasil best practice sebenarnya jadi best practice itu tidak tidak dipresentasikan yang dipresentasikan itu adalah best practice yang disusun menjadi makalah itu yang dipresentasikan makalahnya yang dipresentasikan nah nanti Ibu Bapak baca lagi di makalah itu nanti akan tergambar intinya di best practice saya itu adalah cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan harta karun yang belum muncul tadi harta karun itu ini potensinya Ibu Bapak lalu cara saya itu dengan layanan virtual itu sudah sudah sedikit jelas disitu nah nanti minggu depan saya perjelas dengan alurnya alur best practice kalau yang saya share itu tulisan makalahnya nah yang minggu depan alurnya penyusunan best practice itu ya walaupun ada kemungkinan Ibu dan Bapak belum menjalankan itu tahapan sekarang masih menyusun aplikasinya itu ya aplikasi yang bukan disusun tadi ya memanfaatkan ya memanfaatkan sehingga memperkaya diri sendiri memanfaatkan itu untuk media di dalam entah itu pembelajaran penilaian terkait dengan tupoksi jadi minggu depan kita sepakati fokus ke best practice oke ada yang ingin ditanyakan tidak ada ya oke ya kalau tidak ada kita akhiri kita doa dulu Ibu Bapak supaya kembali ke rumahnya masing-masing lewat virtual itu tetap selamat silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing silahkan berdoa selesai oke kita lambaikan tangan sampai ketemu hari Senin terima kasih sama-sama terima kasih sama-sama terima kasih sama-sama terima kasih bunini semoga sehat amin amin bu terima kasih bunini sami-sami ibu devi terima kasih ya bu sama-sama bu husnul saya live bu gimana saya live oh iya oke ibu live terima kasih bunini sami-sami bu bu ibu manggih kasih contoh-contoh terus pak sugeng live-nya tinggal klik yang itu warna merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati